Intro Gue terserah nih, dia mau ke tempat perawatan natural skin care itu Atau mau ke kalfetir, mau ke TM nih Nah pintu dibuka, kalo selama ini lo dibukain pintu gak apa dia? Udah selama ini kalo turun dibukain Oh, digandeng! Intro Disitu saya turunkan tim pengintai Munah, munah video kali munah Iya, 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 iya Suar, ini gue udah, ini Iya, iya Gue lagi, jembatin ini ya Ini Cheers Eh, kita kayak gini dong Oke Ine Oke Ini tuh bisa bosan sama lo, kenapa sih Ueda? Kenapa sih Maksudnya? Ngga, lo gak ada tanda-tanda apa gitu? Lo udah berapa tahun sih pacaran? Ya yang jelas bukan setahun, dua tahun Seperti ini Kalo bahasa Inggrisnya, will you marry? Kayak gua abis ini keluar, Depi, mandi, Depi. Engga, coba kita juga harus tanya dulu dia begini kenapa. Siapa tau dia ucun main-main doang. Namanya lakit. Engga, engga boleh dibuat. Ah, warna papiunya juga sering kayak begini kok. Mahat sih, mahat sih. Sekarang Risa Putra belajar dari mana? Kalo bukan dari lo? Dari lo lumanya nih. Bilov, kamu bawa engga titipan aku? Oke, aku ada titipan buat kamu spesial. Apa ya kira-kira? Merem kamu. Apaan sih? Ngasih apa sih? Engga, mata kamu. Masih apa sih? Aku juga tengok. Ada yang tau yaon yang menalin dia. Kan, liat. Tadi, kau yaon yang nginalin dia nih. Dia udah ketahuan aja gak? Nggak mau tuh liat. Nggak mungkin. Alam hubungan gak ada perselingkuhan. Suami istri aja bisa berantem gara-gara cabe. Kaga, gue ga selingkuh. Lo aja ga selingkuh di duain sama cabe kan? Tidak lah, kalo gue kan pernikahan. Lo kan udah pacaran. Udah pacaran apa kawin sih sebenernya? Coba deh. Billy tuh kalo sama gue tuh pasti langsung angkat dia. Bentar, ada teleponnya. Islam. Di mana bang Billy? Di situ lagi syuting lah. Di mana deh? Di balung. Bokis loh, jangan bawain gue. Udah, saya mencintai bahwa lu. Tadi ya udah ngepon gue, nangis-nangis. Kenapa sih? Udah lah, mau usah dipikirin sama-sama lah. Lu lagi sama siapa nih sekarang? Lagi... Seliri aja lagi ibu. Dari suara lu, gue udah tau. Udah deh bang Billy. Lu lagi sama cewek ya? Lu lagi sama cewek ya? Lu lagi sama cewek ya? Udah lu, cewek sih udah ngepon ceritanya ya. Mau ngomong apa cerita sama lu? Iya, makanya kan gue kan temen-temen sama lu. Samet balik ke popong. Lu mau ngomong apa sampein lah gue tanya. Gak ada, gue mah di pihak lu. Lu tenang aja. Gue boleh cerita sama lu sedikit. Apa tuh? Tadi Hilah datengin gue. Cuma dia kayak mergokin gue kayak gitu lah. Gue bilang, nah ini cewek, cewek temen doang. Gue bilang gitu kan, ma'am. Karena gue mau ceritanya ada cewek bakal rumah. Gue mau dipikir sama cewek ini. Tau kalau lu ada omongan amin. Ya udah gitu loh. Tapi lu terus ceritanya panjang lebar lah. Ambil berarti lu sekarang lu cewek dong? Lu mah bales, ntar malas gua. Gak apa, gue gak bakal ngapain. Paling gue panjang di sasori lu tau gue. Gak apa, enggak apa, enggak apa, enggak apa. Ya udah, enggak apa, enggak apa. Udah bilang aja ilah. Gue lu aja Bandung. Gue nyampe Bandung. Ada cewek yang itu temennya Mili. Ya udah, oke deh. Ya udah lah. Nah, tadi tuh gue sempet lepon Bang Bily. Tapi Bang Bily tuh temen-temenan bohong sama gue. Cuman yang gue heran, Bang Bily bilang katanya ibu cerita sama gue. Nah, pertanyaannya. Ternampai Bang Bily terbuka banget sama gue, ternyata sama Hilda. Enggak ya. Lu merasa gak? Ibaratnya selama ini, Bily tuh emang, apa mungkin dia udah give up juga. Tuh, tuh, tuh. Aku udah terima cincin kamu, berarti aku udah siap dong, sayang. Kalau memang bener kamu mau nikah sama aku, aku mah siap. Bapak pun kamu mau, aku siap. Terus Hilda gimana? Nggak usah dipikirin. Aku mah baru pacaran sama dia. Yang penting gak aku ada status. Tengah. 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 Terus gue juga udah sering bilang kan ke dia, gue bilang lu jangan kebanyakan ini kucampur kasus gue, gue bilang gue kan juga gak enak sama keluarganya, terus gue ya udahlah gitu. Pernah gak dia berpaling lu kayak begini atau diam-diam jalan sama cewek tanpa semua tahun lu gitu? Ada. Ada? Ini kak Niki omes gue, liat. Kelemes lu di apa? Ya maksudnya gue pengen ketemu dia deh, dulu deh, yuk temenin gue. Yuk. Kak Niki omes gue, liat. Kelemes lu di apa? Ya maksudnya gue pengen ketemu dia deh, dulu deh, yuk temenin gue. Yuk. Tuh, keterlalu lah lu. Maksudnya apaan lu Bini Taputra? Enggak jadi ke Bandung? Lu ngapain, gue ke sini. Ya gak tau. Lepas! Lepas! Gak tau diri lu ya, lu kalau mau seliku jangan pake mobil gue. Ya lu ngapain tadi lu peluk-peluk lupa lu kira gue buta ah! Masalah belum selesai ya Bini? Ya bisa dijelasin. Masalah belum selesai ya? Ini kan bisa dijelasin Sila, kamu jelasin. Ini siapa aku? Lu juga penggapel aja di perempuan tau gak? Lu tadi di mobil? Lu udah tau, lu yang ngadu kan? Kesini kan? Kamu jelasin, kita gak ada hubungan apa-apa? Atau perlu aku jujur sama kamu ini sebenernya apa? Ya jujur lah Bir, jujur lah. Selesai sama lu sekarang juga, jujur. Kalo gue jujur ya. Ini mah aku cuma settingan doang sama Sila. Aku dibayar sama manajemennya. Settingan? Iya. Settingan sampe kayak gini. Seti ke pukul-pukul kan? Kemarin kamu bilang apa? Memang disuruh pukul-pukul kan biar difoto sama... Aku tau waktu dia minta settingan itu kan, aku tau ini perempuan ini. Tau aku? Ya. Tapi aku pernah cerita ke aku, dia aku tau perempuan ini. Cuma tadi memang di mobil aku pernah-pura gak tau. Ya biar. Kenapa? Ketemu di Facebookan. Iya. Kelar Facebookan dia minta buat settingan. Terus manajernya nelfon ke kamu, minta. Kan kamu ngadu sendiri ke aku. Terus sekarang kamu bawangin aku. Biasanya kamu jujur loh. Settingan apa ya? Gak ada settingan. Ini benar ngeril. Kan manajemen kamu yang nelfon aku. Ini gak ada settingan. Hei Bilih. Ya udah kamu dicaput ya. Hei Bih. Ini cuma settingan jelasin dong mampu. Yang lu gak tau. Settingnya peluk-peluk kan. Yaudah biar lebih jelas orang panggil nih ceweknya. Oh ya iya lah biar jelas. Iya kan. Setian baru ngapi? Ya gak tau. Lo lagian. Lo settingan. Lo pegang sendiri duitnya. Lo gak kasih gua. Ya maafin gitu kayak gitu dong. Ini serius. Serius gak nanti vokalis. Gak bubar. Gila. Kan manajemen kamu sendiri nelfon aku. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Kita cuma settingan dulu. Eh dosa kedip-gedip mata ya. Setiap ada kedip. Ini kamu kasih kode aku. Kita punya kode. Jangan kebanyakan drama. Keterlaluan. Jangan kebanyakan drama sekali dong. Kamu pernah bilang gak? Kamu kan. Sekarang bukinya. Kamu mau sendiri settingan gak? Ya jelas-jelas. Kena aku ngetahal. Masa manajemennya. Aku dibayar tuh. Iya dia dibayar. Jangan sekarang. Gak diri yang bisa dibayar. Gak diri siapa yang bisa dibayar? Kamu jangan so benar. Jangan so suci tau gak? Pokoknya aku udah gak percaya lagi sama kamu. Sekarang kamu pergi dari sini. Gak tega kamu. Kamu baru ngelamar aku. Tidak seles kita settingan? Hei inget. Kamu baru ngelamar aku. Dan ini cincin kamu pake di jari aku. Ini gue cuma kura-kura doang. Gak bisa. Kamu bisa jelasin dong sama Indah. Gak bisa ya. Udah menikah lu cabut dari sini. Kamu yang cabut. Jadi gue sebagai temen. Malam ini kita. Aturan lu belain gue tau gak lo? Loh. Bukan malam memperburu kadang. Sorry gue pikir. Tadi gue belain lo maksudnya. Karena gue pikir tuh cewek tuh. Nah kan tuh aku ngapain di temen. Iya. Karena tuh cewek ngada-ngada gue pikir. Tadi dia punya bukti. Lo ada voice note. Lo ada voice note sama dia. Poist note dari mana? Ada. Tadi gue denger. Video video. Lu meredapkan sama-sama ini. Malam lu man-man segila. Ya karena gue gak nyakuin. Aku bisa kesini karena apa? Karena itu perempuan ya. Karena itu perempuan ngadu ke papi ibu ya. Oh. Puas kamu. Hah? Dia yang buat semua ini kamera. Asal kamu tau ya. Kamu pernah gak kayak gitu ha? Pernah apa? Yang aku bener loh. Sampai kita ikutin mobilnya Billy berhenti di sebuah rumah. Kita gak tau rumah siapa. Sampai akhirnya dia masuk dan ada seorang cewek yang keluar dari rumah tersebut. Kita gak tau di rumah siapa nih rumah Gedil. Iya loh. Kamu pernah gak tau di rumah siapa nih. Orang kaya deh. Hah? Udah gue gak tau lagi deh. Lemes gue. Saya turunkan tim pengintai. Sayang. Halo sayang. Kamu kok lama banget sih datengnya? Oh maafin aku ya. Ini cewek siapa lagi nih?